Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat youtube di seluruh penjuru bumi Pada video kali ini saya akan menjelaskan Formasi dari desain kolam yang sederhana ini Yang dibuat dengan keterampilan yang apa adanya Kolam ikan ini panjangnya kurang lebih 7 meter Saya bagi menjadi 3 kolam Yang pertama adalah kolam yang besar yang sebelah sana Yang kolam terbesar ini berukuran 1,5 meter x 2 Untuk sementara ini diisi dengan sedikit ikan nila Saya memilih ikan nila karena ikan nila ini sangat mudah sekali Dalam proses perkembang biakannya Dan cara untuk budidaya supaya bertambah banyak itu mudah kalau ikan nila ini Lalu dari desain kolam yang selanjutnya ini saya bagi menjadi 2 Di sebelah sampingnya ini ada ukuran kurang lebih 70 cm x 1,5 meter Pada bagian sini rencananya nanti akan dijadikan sebagai tempat untuk indukan yang memang nantinya sudah bertelur Apabila ada nanti ikan yang bertelur dari sana maka akan saya pindahkan kepada bagian kolam yang tengah ini Seperti ini ukurannya Warna airnya ini hijau Ini hijau ini bukan hijau memakai zat pewarna Tetapi ini adalah hijau alami dari lumut Dimana cara untuk memunculkan lumut-lumut ini saya mempunyai caranya tersendiri Yang nanti akan saya bahas di video yang lain Bagaimana kolam ikan itu tumbuh lumut dengan sumur Sehingga ikan-ikan dapat berkembang biak atau dapat hidup dengan sehat Setelah dari kolam yang paling besar ini Mengarah ke samping kiri Kolam yang kecil yang mana ditujukan nanti apabila ada indukan kolam yang sudah bertelur Maka akan saya pindahkan disini Dan yang selanjutnya Ini adalah calon kolam ikan anakan Apabila nanti ada ikan yang sudah menetas dari kolam ini Maka akan saya pindahkan anakannya nanti disini Disini untuk dasar kolamnya masih tanah Belum saya buat semen Nanti disini akan saya buat semen nanti Sehingga untuk mengurangi resapan air Agar airnya tidak kering terus Nah untuk masalah pengairan Ini menyatu dari kolam yang besar sana Menyatu dia Dengan paralon yang kecil sebelah sini Selanjutnya dari paralon yang kecil sebelah sini Ada dua pembuangan Ada dua pembuangan yang sebelah kanan ini Untuk mengarah ke kolam kecil Yang selanjutnya ini adalah mengarah ke bagian Untuk membuang airnya Mungkin desain kolam yang sederhana ini Bisa kalian buat di belakang rumah Apabila kalian mempunyai sebuah pekarangan yang tidak terlalu besar Maka bisa dibuat desain kolam yang seperti ini Baiklah sahabat youtube Saya kira itu saja yang informasi yang dapat saya bagikan Pada kesempatan kali ini Semoga bisa memberikan sedikit inspirasi Untuk kalian semua Oke saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton